Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas mengenai refleksi terhadap garis Y sama dengan M-E Siap belajar guys E Oke guys, kita sekarang lanjut ke refleksi titik dan kurva terhadap garis Y sama dengan M-E Nah, disini ada titik A, X1, Y1 koordinatnya Kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan M-E Ini nanti bayangannya disini A aksen, X1 aksen, Y1 aksen Oke, kemudian ini sudutnya alfa disini Disini teta, sudutnya Kemudian berarti sudut ininya, sudut ini adalah alfa min teta gitu ya Berarti disini sama Kalau sudut sekian ini berarti alfa min teta tambah alfa min teta tambah teta Atau bisa dinyatakan menjadi 2 alfa min teta gitu ya, kita lanjut sekarang Nah, X1 berarti sekian ini, X1 aksen ini Sekian ini, itu adalah R cos 2 alfa min teta ini Ya kan R cos 2 alfa min teta Cos 2 alfa min teta itu adalah Kalau ini dijabarkan adalah cos 2 alfa cos teta plus sin 2 alfa sin teta gitu ya Nah, kemudian R nya dikalikan Kalikan seperti ini Nah, R cos teta itu R cos teta itu adalah X1 Ini ya, ini X1 ini Kemudian R sin teta itu berarti nanti Y1 Atau ditulis seperti ini guys Oke Gampang ya Nah, sekarang lanjut Y1 aksen itu sama Berarti Sekian ini, itu adalah R sin 2 alfa min teta Sin 2 alfa min teta dijabarkan guys menjadi sin 2 alfa cos teta Cos 2 alfa sin teta, R nya dikalikan masuk R sin, R cos teta itu adalah X1 R sin teta adalah Y1 Atau ditulis seperti ini Oke Berarti Matrik refleksinya dapat kita tuliskan ini Cos 2 alfa sin 2 alfa Sin 2 alfa min cos 2 alfa Seperti itu ya Ini Oke, ini komponennya nanti Komponen matrik refleksi Garis terhadap garis Y sama dengan N Ya Lanjut Nah, kita tulis lagi disini Nah, kita tahu bahwa Refleksi terhadap garis Y sama dengan M E gitu Dengan M nya itu adalah tangan alfa M adalah tangan alfa gitu ya Oke, kita buat segitiga bantunya Ini alfanya disini Kemudian Kemudian Namanya tangan itu depannya M Sampingnya 1 Kemudian miringnya adalah akar dari M kuadrat plus 1 gitu Nah, sekarang kita cari cos 2 alfa Cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa gitu ya Cos kuadrat alfa adalah 1 per akar ini dikuadratkan nanti Kemudian sin kuadrat alfa adalah M per akar M kuadrat plus 1 dikuadratkan menjadi seperti ini guys Oke Berarti menjadi sama dengan Ini akarnya hilang ya karena dikuadratkan berarti Langsung digabung itu adalah 1 min M kuadrat per 1 plus M kuadrat gitu Itu adalah cos 2 alfa Ini sudah ketemu, ini sudah ketemu sekarang cari sin 2 alfanya guys Nah, sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa ingat ya Atau sama dengan sin alfanya tadi adalah M per akar ini Kemudian cos alfanya adalah 1 per akar ini Menjadi sama dengan ya berarti adalah 2 M per M kuadrat plus 1 Seperti itu Oke Nah, sekarang ini kita ganti semuanya Cos 2 alfa diganti nanti sin 2 alfa juga diganti Semua diganti Maka matrik refleksinya menjadi seperti ini Ya Ini 1 per M kuadratnya langsung dikeluarkan Seperti ini ya Maka ini tidak ditulis 1 min M kuadrat Yang disininya adalah sin 2 alfa itu yang ditulis 2 M nya Karena 1 per M kuadrat sudah disini Kemudian ini 2 M disininya min 1 min M kuadrat Begitu guys, jelas ya Oke Nah, sekarang kita lihat case contoh yang pertama ya Ini webcamnya Pak Guru Toto hidupkan lagi Karena tadi tempatnya tidak muat ya Maka sekarang saya hidupkan lagi Tentukan bayangan titik A minus 2,3 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan 3 X Ini M nya 3 Kita jawab Nah, ingat ya aturannya tadi 1 per M kuadrat plus 1 Kali 1 min M kuadrat Ini 2 M, 2 M Min 1 min M kuadrat Ini adalah nanti minus 2 ini 3 Oke Kita lihat M nya 3 ya Menjadi seperti ini 3 kuadrat itu 9 ditambah 1 kan 10 Kemudian 1 dikurangi 3 kuadrat berarti min 8 2 kali 3 berarti 6 ini sama Ini minus minus 8 berarti 8 Kemudian titiknya adalah minus 2,3 Oke Kemudian ini dikalikan biasa saja Persepuluhnya nanti Nah, seperti itu Nah, seperti itu Maka didapat X1 aksennya adalah 3,4 Y1 aksennya sama dengan 1,2 Ini adalah titik aksen Oke guys Gampang? Bisa dipahami? Baik Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua guys Tentukan bayangan garis ini ya Sekarang garis Direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3 X M nya 3 juga Oke, kita lihat Nah, ini ya X aksen, Y aksen sama dengan 1 per M kuadrat plus 1 kali Ini matrik refleksinya Kemudian ini Nanti garisnya yang akan kita refleksikan Atau kurvanya, oke Nah, sekarang kita ganti M nya 3, berarti 1 per 10 Ini 1 dikurangi 3 kuadrat minus 8 Ini 6, ini 6 Ini Min, min 8 berarti 8 ya Ini X kali Y Oke Setelah itu Kita kalikan ke dalam ini Min 8 per 10 itu kan Min 4 per 5 Ini 3 per 5 3 per 5 Ini 4 per 5 Oke guys Kemudian Sekarang Kita pakai Persamaan matrik ya Nanti kalau X in nya berarti Nanti Invest nya ini dikalikan disini Oke Kita lanjut Nah, sekarang kita lanjut guys ya Tuh, web-bem nya saya matikan lagi Karena nanti tempatnya tidak cukup disini Oke Ini ditulis lagi ya Seperti ini Kemudian untuk mencari X, Y nya Berarti nanti disini dikalikan Invest nya matrik ini Oke Kita lihat seperti ini 1 per AD Ini AD min BC Gitu ya Ini Kemudian ini tuker tempat Yang ini pakai minus Oke Kemudian Ininya adalah Ini Aksen di aksen Oke Ini 1 per Berapa ini 16 per 25 Minus 16 per 25 Min 9 per 25 Berarti Min 1 Nah, nanti min 1 nya kalikan ke dalam Min nya tetap Seperti itu Oke Kemudian min tetap Nah, ini dikalikan biasa guys Menjadi seperti ini Oke Min 4 per 5 kali X aksen Ditambah 3 per 5 kali Y aksen Ini juga 3 per 5 kali X aksen Ditambah 4 per 5 kali Y aksen Begitu ya Nah, nanti berarti X nya adalah Ini Minus 4 per 5 Y aksen Ditambah 3 per 5 Y aksen Nanti Ini diganti X nya Y nya diganti ini Oke Kita ganti guys Di sini tempatnya ya 3 kali Y Berarti Y nya ini Minus 6 kali X X nya ini ya Ini minus 8 nya tetap Oke Kita lanjut ke halaman berikutnya ya guys Oke Kita tulis lagi ya Ini guys Karena halaman nya tidak cukup Kemudian ini kita kalikan 9 per 5 Y aksen Ini 12 per 5 Y aksen Jadi disini 24 per 5 Y aksen Kalau dijumlakan kan 33 gitu ya Kemudian Ini 12 Dikurangi Minus 18 per 5 Berarti kan Menjadi minus 6 per 5 nanti Oke Seperti ini Kemudian dikalikan 5 semua Menjadi 33 X Aksennya gak usah ditulis Min 6 Y Minus 40 sama dengan 0 Ini adalah bayangannya Oke guys Paham? Bisa dimengerti? Baik Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan Pada pertemuan kali ini Tentang refleksi terhadap Garis Y sama dengan N X Semoga jelas Dan bermanfaat Jangan lupa subscribe Di video Pak Guru Toto Di Youtube Channel Sampai ketemu lagi Di video-video Pak Guru Toto berikutnya Thank you Sampai jumpa